Tanaman hias dengan daun yang hijau, memiliki motif dan bentuk yang unik memang memiliki daya tarik untuk kita. Namun, kita harus berhati-hati dibalik keindahan tanaman ada juga tanaman yang mengandung racun. Berikut 5 tanaman hias cantik dan beracun. 1. Kaladium atau Kuping Gajah Kalakadium atau juga dikenal dengan Kuping Gajah merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Afrika Selatan. Tanaman hias ini memiliki warna daun yang umum ditemui antara lain merah, merah jambu, dan hijau. Namun, jika tertelan oleh manusia bakal menimbulkan efek pembengkakan di mulut, bibir, dan tenggorokan serta dapat menyebabkan saluran udara tersumbat yang dapat menyebabkan kematian. 2. Sri Rejeki Tanaman hiasri rejeki memiliki kandungan kristal kalsium oksalat yang sama dengan kandungan racun tanaman pilodendron. Jika tidak sengaja dikunya oleh anak-anak khususnya dan hewan peliharaan maka dapat menyebabkan gejala ringan hingga sedang seperti pembengkakan pada tenggorokan, nyeri di mulut yang ekstrim, dan ada sensasi terbakar. 3. Tanaman giyok Tanaman giyok atau jadeplan adalah tanaman jenis sukulen yang cantik dan cocok ditempatkan di dalam ruangan. Namun, jika Anda memiliki hewan peliharaan, sebaiknya tanaman giyok diletakkan di tempat yang sulit dijangkau. Sebab, apabila tidak sengaja dikunya oleh mereka maka akan menyebabkan kematian jika ditelan dalam jumlah banyak. 4. Lidah buaya Gel di bagian dalaman tanaman lidah buaya memang bagus untuk menyembuhkan luka bakar dan goresan namun kulit atau lapisan terluar tanaman ini sangat beracun dan dapat menyebabkan iritasi kulit yang serius. Lidah buaya bisa sangat berbahaya bagi hewan peliharaan karena mereka cenderung mengunya seluruh bagian tanaman. Jika termakan hewan peliharaan ataupun manusia, dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut, muntah, bahkan depresi. 5. Tanaman arrohet Tanaman hias ini sangat cocok jika ditaruh di dalam ruangan karena pola warna pada daunnya yang unik, tetapi Anda perlu mempertimbangkan kembali jika ingin memelihara tanaman hias arrohet. Sebab, getah tanaman arrohet sangat beracun dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan muntah-muntah. Maka sangat disarankan untuk lebih hati-hati dalam menempatkan tanaman hias jenis ini di dalam ruangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!